BILANGAN PASAL 22 Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak memanggil Biliam. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Ada pun pada waktu itu, Balak bin Sipor menjadi Raja Moab Raja ini mengirim utusan kepada Biliam bin Beor ke Petor yang ditepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Biliam, disampaikanlah kepadanya pesan balak, lalu berkatalah Biliam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu, sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Biliam. Kemudian datanglah Allah kepada Biliam serta berfirman, Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Biliam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, Ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Biliam, Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Biliam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Biliam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula, pemuka-pemuka lebih banyak, dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Biliam, berkatalah mereka kepadanya, Beginilah kata Balak bin Sipor, Janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Tetapi Biliam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu, apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Biliam pada waktu malam serta berfirman kepadanya. Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu, harus kau lakukan. Keledai Biliam dan Malaikat Tuhan Lalu bangunlah Biliam pada waktu pagi. Di pelanainyalah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah Malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Biliam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Biliam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Biliam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula Malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat Malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Biliam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Biliam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Biliam, Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku tiga kali? Jawab Biliam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Biliam, Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Biliam, Dilihatnyalah Malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah Malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai tiga kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah tiga kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Biliam kepada Malaikat Tuhan, Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi Malaikat Tuhan berfirman kepada Biliam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu, pergilah Biliam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Balak meminta Biliam untuk mengutuk Israel. Ketika Balak mendengar bahwa Biliam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Biliam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepada aku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Tetapi berkatalah Biliam kepada Balak, Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataannya akan ditaruh Allah ke dalam mulutku. Itulah yang akan kukatakan. Lalu pergilah Biliam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Husod. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Biliam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Biliam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnyalah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Bilangan pasal 23 Lalu berkatalah Biliam kepada Balak, Dirikanlah bagiku di sini tujuh mesbah dan siapkanlah bagiku di sini tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Biliam. Maka Balak dan Biliam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Sesudah itu berkatalah Biliam kepada Balak, Berdirilah di samping korban bakaranmu. Tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepada aku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Biliam memberkati Israel. Maka Allah menemui Biliam lalu Biliam berkata kepadanya, Ketujuh mesbah itu telah kuatur dan ku persembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Biliam dan berfirman, Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka muab. Lalu Biliam mengucapkan sanjaknya katanya. Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah katanya, kutuklah bagiku Yaakub dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung diantara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yaakub dan siapakah yang membilang bonongan-bonongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Biliam, apakah yang kau lakukan kepada ini untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka? Tetapi ia menjawab, Bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Lalu Balak berkata kepadanya, Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain. Dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung. Tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan tujuh mesbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu. Sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Biliam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, Apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu di ucapkannya lah sanjaknya katanya, Bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada di tengok kepincangan di antara keturunan Yaakub dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tandu kekuatan lembu hutan sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yaakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. pada waktunya akan dikatakan kepada Yaakub begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah balak kepada Biliam, Jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Biliam menjawab balak, Bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Kemudian berkatalah balak kepada Biliam, Marilah, aku akan membawa engkau ke tempat lain, mungkin benar di mata Allah, bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Lalu balak membawa Biliam ke puncak gunung Peor. Ia menghadap padang belantara. Berkatalah Biliam kepada balak, Dirikanlah bagiku di sini tujuh mesbah, dan siapkanlah di sini bagiku tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan. Lalu balak melakukan seperti yang dikatakan Biliam. Maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Bilangan pasal 24 Ketika dilihat Biliam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Biliam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya. Tutur kata Biliam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap, alangkah indahnya kemah-kemahmu Hai Yaakub, dan tempat-tempat kediamanmu Hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi agak, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tandu kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Nubuat Biliam Lalu bangkitlah amarah balak terhadap Biliam, dan dengan meremas-remas jarinya, berkatalah ia kepada Biliam, Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai tiga kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, menyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Biliam kepada balak, Bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepada aku? Sekalipun balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang, aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya. Tutur kata Biliam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yaakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan, musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yaakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya lah sanjaknya, katanya. Yang pertama diantara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika ia melihat orang Kenny, diucapkannya lah sanjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu, namun orang Kenny akan hapus. Berapa lama lagi, maka Asyur akan menawan engkau. Diucapkannya lah juga sanjaknya, katanya, celaka, siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Biliam dan pulang ke tempat kediamannya dan Balak pun pergilah juga. Terima kasih.